Hari ini KPK akan menyampaikan rilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara swap yang diduga dilakukan oleh tersangka HM. Hari ini KPK akan menyampaikan rilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara swap yang diduga dilakukan oleh tersangka HM. Bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang. Yang pertama inisial K, yang kedua inisial SP, yang ketiga inisial YPW, yang keempat inisial DTI, dan yang terakhir berinisial DB. Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan. Ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Nah, demikian tulis yang bisa disampaikan, sebab kita pelanggan bepergian ke luar negeri malisnya. Terus, kenapa di kasusnya HMHK tidak dikejah? Jadi, sabar, nanti saya akan memberikan keterangan PES selengkap-lengkap. Terima kasih. Bawa berkas, bawa berkas apa aja Pak? Kenapa di kasusnya HMHK tidak dikejah? Padahal dia pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus ini? Ya, untuk pencegahan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Siapa-siapa saja yang dianggap diperlukan keberadaannya untuk tidak keluar negeri. Dalam hal ini penyidik baru menentukan 5 orang. Apakah nanti akan ada tambahan lagi itu kita serahkan sepenuhnya ke penyidikan? Apakah KPK yakin bahwa HMHK ini tidak akan keluar negeri seperti yang pernah dibilang oleh Pak Alex beberapa waktu lalu? Ya, kembali bahwa penyidik memiliki cara, strategi, dan taktik sendiri dalam proses penyidikan. Sehingga siapa dan apa yang dilakukan termasuk salah satunya pencekalan, dibuat sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan penyidikan. Jadi kita tunggu nanti ke depan prosesnya sama-sama nanti. Mas, 5 orang ini sebenarnya sudah diperiksa penyidik ya, mas? Kayaknya misalnya tadi bayar BPP itu. Sebagian atau seluruhnya sudah diperiksa oleh penyidik. Sudah dilakukan penyidik. Yang tiga diantaranya mahasiswa ya dari inisial itu ya? Saya belum bisa menyampaikan itu karena belum ada informasi dari penyidik. Masa apa pencegahan ini berkaitan dengan obstruction of justice yang mau dibuka KPK atau lagi dipertimbangkan yang dibuka oleh KPK? Ya, pencekalan ini tentunya menggunakan dasar sprinting suak untuk tersangka HM. Apakah penyidik ini dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani maupun ada peluang untuk melihat upaya obstruction of justice? Tentunya penyidik sendiri yang tahu karena tidak dibuka. Mas, dari informasi dari surat yang dikirakan KPK terhadap 5 orang, ada beberapa yang bersatu statusnya sebagai persangka? Kompermasinya? Saya belum bisa memberikan jawaban. Status masing-masing orang yang dicekal ini tentunya nanti ke depan pasti akan ada informasi tambahan dari penyidik. Mas, terkait pemanggilan mas toh, kaya 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 kapan mas? Baik itu jadis saksi didika kamu? Ya, untuk pemanggilan ke saksi HK bergantung kepada kesiapan penyidik ya. Karena kembali lagi, rencana penyidikan itu tentunya sudah dibuat. Kita tidak bisa serta-merta langsung menerima saksi yang tiba-tiba ingin datang. Karena setiap harinya tentunya penyidik ada jadwal pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Jadi, menunggu kesiapan penyidik nanti kalau seandainya memang sudah ada panggilan kepada yang bersangkutan, tentunya teman-teman akan diupdate nanti. Mas, kalau boleh tahu ini 5 orang yang dicegah di kasus HN ini, ada kaitannya nggak atau pernah bertemu atau berkomunikasi dengan HN kalau boleh tahu? Saya belum dapat informasi tersebut. Terima kasih telah menonton!